Halo guys, selamat kembali bergabung di channel Gager263 Ini adalah panci bekas yang sudah tidak digunakan lagi Karena ianya sudah tidak payah untuk digunakan Dibuang begitu saja Maka saya coba memanfaatkan panci bekas ini Untuk menjadikan sebuah antena TV digital Yang tentu saja harganya lumayan mahal Saya cuma bercanda ya Jangan marah Oke guys, jadi kita akan ukur dulu Diameter panci ini Untuk diameter panci ini 26 cm dengan ketinggian 16 cm Jadi nanti saya akan ukur di sekitar 9 cm Akan saya letakkan konektornya Ya, saya akan letakkan konektornya di sini ya Saya akan tandakan dulu 9 cm Saya akan membuat antena ini dengan cara Saya kerja seperti sebuah LNBC band Oke, jadi di sini Dengan ukuran Ketinggian 9 cm Saya akan membor satu lubang Terima kasih Jadi nanti saya akan memasang Seperti ini Saya akan membuat kabel RG6 Atau RG6 Ini kita buat simple saja ya Caranya simple saja Seperti ini ya guys Seperti ini Kemudian untuk kabel yang ini Kita akan ukur dulu ya Kita akan ukur dulu lebar daripada panci ini Untuk lebar panci ini 26 cm Maka saya akan memanfaatkan Untuk memasang kabel tembaga sekitar 20 cm Saya akan coba 20 cm Dan saya harus mengukur dulu Saya gunakan 20 cm di sini ya 20 cm Ini juga kita buang Nanti saya akan tunjukkan contohnya Seperti ini Ini adalah LNBC band Jadi saya membuatnya juga Seperti ini ya Mudah-mudahan berhasil Oke, sekarang kita akan langsung mencobanya Oke guys Untuk antena saya kali ini Saya mendesainnya seperti ini ya Ini desain ala-ala kampung ya Jadi jangan marah ya Kalau saya coba sharing tentang pembuatan antena seperti ini Tetapi mudah-mudahan ianya bermanfaat Karena saya sengaja mendesain antena seperti ini dengan tujuan Kalau memang kita Di rumah belum punya antena Kita bisa Membuat antena seperti ini Agar bisa menonton siaran televisi Antena yang saya buat kali ini selamat digunakan Baik untuk antena ini sendiri Begitu juga set-top box yang kita gunakan Jadi saya sengaja memasang kawat Dengan cara seperti ini Bentuknya seperti LNBC band ya Lebih jelas Dan saya menggunakan penyambung konektor Jadi nanti wire dari set-top box Saya menggunakan kabel RG-6 Atau RG-6 Saya akan colok di sini Jadi nanti Nanti Kabel ini akan Ke set-top box Dan kita bisa menyaksikan siaran TV-nya Kenapa saya Sudah membuat lubang di tengah-tengah panci seperti ini Ini tidak berpengaruh apa-apa Cuma Kemarin saya Mencoba untuk yang pertama kali Sinyalnya kurang maksimal Jadi saya sengaja membuat lubang seperti ini Biar sinyalnya Bisa seimbang Ya Jadi Cara pembuatannya seperti ini ya Ini Panci ini Handle-nya sudah patah Tapi tidak apa-apa ya Jadi kita bisa Membuatnya dengan cara seperti ini Mudah-mudahan bisa menangkap sinyal dengan baik Jadi nanti untuk Uji coba Saya akan mencobanya tanpa booster Kemudian saya juga akan coba menggunakan booster Jadi untuk Antena ini bukan Seharusnya ya Tetapi ini merupakan alternatif Jadi kalau memang Kita belum membeli antena Atau kita merancang untuk membuat sendiri antenanya Silakan Dicoba ya Dicoba ya dengan cara yang saya lakukan saat ini Simpel saja Hanya dengan Sebuah panci bekas Kita sudah bisa Membuat Antena Semahal ini Ya Kita menggunakannya dari Barang bekas Jadi Kita hanya Memerlukan Kabel antena Dan konektornya ini Kita harus beli Sedangkan Kalau yang Tembaga ini Kita bisa Mendapatkan Atau menggunakan Kabel-kabel Bekas di rumah Oke guys Jadi sebentar Kita akan mencoba ya Antenanya ini Mudah-mudahan berhasil Nah jadi ini nanti Kabel RG6 Akan saya gunakan Dan ketahui bahwa Di ujungnya sudah saya Memasang F-konektornya Ya Jadi tinggal kita Colok saja disini Ini satu Ke setobox Dan satu lagi Ke antena ya Nanti saya akan Pasang disini Selanjutnya Saya akan Tunjukkan Setelah saya Melakukan Instalasi Kabel Ya Ini saya sudah Melakukan Instalasi Kabel Ke Setobox Jadi ini Murni ya Tidak ada Rekayasa Saya belum Menggunakan Boster ya Ini Bosternya Saya Tindakan dulu Dan ini Untuk Uji coba Antena Saat ini Saya tidak Menggunakan Boster Saya langsung ya Dan ini Tidak ada Rekayasa Kita bisa Lihat ya Ini Kabel Langsung ke TV Ya Ke setobox Oke Jadi Pemasangannya Seperti ini Pada saat Saya Mendesain Antena ini Ada sedikit Kesalahan Sepatutnya Tadi Saya Meletakkan Kabel Ini Harus Dibawa ya Tetapi Tidak apa-apa Karena Kita membuat Ini Bisa juga Horizontal Dan bisa Juga Vertikal Jadi Nanti Saya bisa Memindahkan Untuk Penyambungan Kabel ini Harus Dibawa ya Agar Lebih Kemas Tetapi Untuk saat ini Tidak apa-apa Saya langsung Mencobanya Karena Semuanya Sudah Selesai ya Untuk Kabel Dari Antena Saya sudah Sambungkan Ke Setobox Ini Dan Tampilannya Seperti ini Sinyal Belum Maksimal Jadi Tolong Betulkan Antena Anda Untuk Mendapat Sinyal Yang Lebih Maksimal Oke Jadi Kita Langsung Saja Saya Akan Berdirikan Antena Ini Sinyal Saya Saya Menutup Suaranya Untuk Menghindari Copyright Oke Guys Jadi Untuk Antena Kita Kali Ini Sudah Berhasil Saya Coba Cek Satu Per Satu Kita Mulai Daripada TPS Ada Oke Guys Kita Bisa Lihat Disini Saya Belum Menggunakan Poster Hasilnya Sudah Lumayan Bagus Disini Tidak Ada Rekayasa Coba Saya Cek Gosop Gambarnya Mantap Jernih Bersih Dan Suaranya Tidak Sendat Seperti WCD Yang Sudah Rusak Oke Guys Seperti Ini Hasil Pembuatan Antena Yang Saat Ini Saya Sedang Melakukan Uji Coba Tanpa Menggunakan Boster Hasilnya Lumayan Bagus Gambarnya Jernih Bersih Dan Tajam Coba Saya Cek Satu Per Satu Sekarang Kita Berada Di Suket TV Coba Di Channel 116 Mantap Kita Kebawa Lagi Untuk Sahabat Ketahui Disini Saya Menggunakan Antena Rakitan Yang Saya Buat Sendiri Lalu Untuk Dekodernya Saya Menggunakan Receiver Combo Untuk Osam Nya Juga Gambarnya Lumayan Jernih Untuk Suaranya Saya Sengaja Saya Mute Kan Karena Saya Tidak Mau Nanti Terkena Copyright Sinyal Untuk TV RTM1 Belum Stabil Saya Coba Memutarnya Sedikit Lagi Antenanya Sekarang Sudah Stabil Saya Coba Cek TV 6 Oke Mantap Gambarnya Tidak Ada Semut Semut Suka TV Kita Kembali Ke TV TV 6 Selanjutnya Osam TV RTM Sukan TV Oke TV 9 TV 8 NTV 7 Wasop Wasop di 104 103 TV 3 Selanjutnya 102 TV 2 TV 1 101 Oke guys Jadi Pembuatan Antena Kita Daripada Panci Bekas Yang Sudah Tidak Layak Digunakan Saya Manfaatkan Disini Untuk Membuat Antena Digital Ini Saya Belum Menggunakan Boster Pada Uji Coba Tahap 1 Saya Tidak Menggunakan Boster Dan Sekarang Saya Akan Coba Menggunakan Boster Jadi Kita Tau Ya Bahwa Ini Adalah Boster Boster Mini Boster Yang Tercanggih Saat Ini Cara Pasangnya Untuk USB Kita Colok Di USB Port Ini Untuk Bekerja Sebagai Menampung Arus Listrik Lalu Kabel Dari Antena Saya Akan Sambung Langsung Ke Boster Kabel Dari Antena Selanjutnya Saya Akan Sambung F Connector Di Boster Ini Agar Bisa Dapat Sambung Ke Decoder Atau Setop Box Seperti Ini Dan Cara Pemasangan Juga Sangat Simple Untuk Saat Ini Saya Sedang Melakukan Uji Coba Tahap 2 Dengan Menggunakan Boster Sebelumnya Tadi Saya Tidak Tidak Menggunakan Boster Kita Bisa Lihat Tadi Dengan Jelas Bahwa Disini Tidak Ada Rekayasa Dalam Pembuatan Antena Kali Ini Tidak Ada Rekayasa Benar Benar Murni Jadi Jadi Saya Menunjukkan Lebih Jelas Biar Tidak Ada Dusta Di Antara Kita Oke Guys Kita Lanjut Pada Saat Ini Kita Menguji Coba Dengan Melakukan Menggunakan Boster TV 2 Oke Mantap Gambarnya Bersih TV 3 Gambarnya Juga Super Jernih TV 4 Wallsop Luar Biasa TV 6 Wallsop 2 Gambarnya Juga Jernih N TV 7 Gambarnya Juga Super Super Cantik Sekarang Kita Sedang Menyaksikan Saluran TV N TV 7 TV 8 Gambarnya Juga Benar Benar Bersih TV 9 Mantap TV Oke Di 1 1 0 Luar Biasa TV RTM Sukan Di Channel 1 1 Gambarnya Juga Lumayan Bersih Tidak Tidak Ada Yang Namanya Semut Semut 112 Osam Selanjutnya 113 TV6 TVA 114 116 Suka TV 120 Gosok 121 Bernama 122 TPS 123 Best TV 701 Keatas Itu adalah Radionya Coba 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 Dengar Sedikit Nah Seperti Ini Ya Guys Jadi Untuk Pembuatan Antena Kita Saat Ini Sudah Berhasil Banyak Menggunakan Sebuah Panci Bekas Yang Sudah Tidak Layak Digunakan Namun Disini Saya Manfaatkan Untuk Menjadikan Sebuah Antena Yang Tentu Saja Mahal Harganya Saya Cuma Bercanda Masak Panci Bekas Mahal Harganya Oke Ini Adalah Antenanya Untuk Sahabat Ketahui Bahwa Saat Ini Saya Sekarang Berada Di Dataran Rendah Sehingga Saya Membutuhkan 3 sampai 3,5 meter Tiang Antenanya Untuk Kita Yang Tinggal Di Dataran Tinggi Ataupun Kita Penghuni Bangunan Bangunan Yang Tinggi Seperti Pangsa Puri Kondominiums Dan Lain-lain Itu Kita Tidak Perlu Membuat Tiang Antenanya Kita Langsung Saja Meletakkan Di Tempat Tempat Yang Sesuai Agar Bisa Mendapat Sinyal Daripada Tower Pemancar TV Oke Guys Saya rasa Untuk Video Saya Kali Ini Saya Akan Cukupkan Disini Dan Sekali Lagi Saya Akan Menunjukkan Kedudukan Antenanya Ya Ini Saya Tunjuk Secara Dekat Agar Biar Lebih Jelas Kita Melihat Langsung Bahwa Pembuatan Antena Ini Tidak Ada Rekayasa Atau Pembohongan Publik Nah Seperti Ini Oke Guys Saya Rasa Video Ini Saya Cukupkan Disini Sekiranya Anda Menyukai Video Ini Jangan Lupa Berikan Subscribe Like Comment Dan Share Dan Juga Jangan Lupa Aktifkan Butang Lonceng Agar Anda Tidak Ketinggalan Pada Video Video Terupdate Di Channel Ini Di Waktu Yang Akan Datang Salam Santun Salam Sehat Serta Salam Hormat Dari Saya Gager 263 Sampai Ketemu Lagi Di Next Video See You There